Ditetapkan saat ini, 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT. LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, ini bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun, pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AHL, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan, Pasal Sangkaan sama, 359 KWP dan 360. Dan juga Pasal 103, Juntuh Pasal 52 Undang-Undang RI, Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kolaragan. Di mana pelaksanaan dan koordinat penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB, di situ disebutkan di Pasal 3, PANPEL bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi proktor stadion, sehingga melampar sepam ayat 1 regulasi keselamatan dan keamanan. PANPEL wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan, atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian, mengaplikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity dari yang seharusnya 38 dipenonton, namun dijual sebesar Rp42.000. Kemudian, yang ketiga, Saudara SS selaku security officer. Pasal yang dilanggar sama 359 KWP dan Pasal 360 dan atau Pasal 103 Junto Pasal 52 Undang-Undang RI No.11 tahun 2022 tentang keolahragan. Di mana, tidak membuat dokumen penilaian resiko. Pertanggung jawab terhadap dokumen penilaian resiko untuk semua pertandingan. Dan juga, memerintahkan steward untuk meninggalkan pintu gerbang pada saat terjadi insiden. Di mana, sebenarnya steward harus stand bare di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separoh dan ini yang menyebabkan penonton berdasarkan. Kemudian, Saudara Wahyu SS Kabako Pores Malang melanggar Pasal 359 KWP atau Pasal 360 KWP yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang rakan penggunaan gas air mata. Namun, yang bersangkutan tidak mengecegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pencegah kakcung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personil. Kemudian, Saudara H dan Ketiga Yon Abramopolda Jatin yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara PDSA Kasat Samapta Pores Malang Pedana Sama Pasal 359, Pasal 360 yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tentunya, tim akan terus bekerja maksimal seperti yang saya sampaikan bahwa kemungkinan penambahan-penambahan pelaku apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku yang akan ditatapkan karena pelanggaran pidana kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Dan kami tentunya akan betul-betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses. Terima kasih telah menonton!